Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masalah jantung menjadi momok menakutkan bagi para pesepak bola aktif. Pasalnya, masalah ini bisa saja mengakhiri karir seorang pemain. Belum lama ini, dunia sepak bola dikejutkan dengan kabar di mana penyerang Barcelona, Sergio Aguero didiagnosa mengalami masalah jantung. Penyerang berusia 34 tahun itu harus ditarik keluar di tengah laga sedang berlangsung. Berikut ini telah kita rangkum pemain bintang yang pernah alami masalah jantung. Krisken Eriksen Pada gelaran Euro 2020 lalu, sepak bola dikejutkan dengan kolapsnya Krisken Eriksen di atas lapangan kala Denmark melawan Finlandia. Krisken Eriksen pun harus mendapat perawatan dan didiagnosa mengalami gagal jantung. Bahkan hingga kini, ia belum bisa merumput kembali dan harus dipasangkan alat pacu jantung dalam tubuhnya. Aikar Casillas Mantan Keeper Real Madrid dan timna Spanyol, Aikar Casillas, juga pernah mengejutkan dunia sepak bola kala dirinya mengalami serangan jantung saat menjalani sesi latihan bersama FC Porto. Ia pun lantas dilarikan ke rumah sakit dan berhasil sembuh. Namun setelahnya, Casillas memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Mark Vivin Tak hanya Eriksen yang pernah kolaps saat bertanding, eks pemain timnas Cameroon, Mark Vivin Vau juga mengalami hal serupa kala timnya bertanding melawan Kolombia di semifinal Piala Konfederasi 2003. Ia mengalami kondisi penebalan otot jantung. Setelah dilakukan penanganan medis selama 45 menit, nyawa Vau tak terselamatkan dan harus meninggal dunia. Fabrice Muamba Pada 2012 lalu, sepak bola Inggris dibuat terkejut dan khawatir setelah Fabrice Muamba kolaps di tengah lapangan saat Bolton Wanderers menghadapi Tottenham Hotspur. Ia kolaps karena mengalami hanti jantung. Beruntung dokter bertindak cepat melakukan resusitasi hingga jantungnya bisa berfungsi kembali. Antonio Puerta Pada 2007 silang, publik Spanyol terkejut dengan tiba-tiba kolapsnya Antonio Puerta di laga antara Sevilla Fias Gitev. Sesaat setelah mengalami serangan jantung, Puerta sempat bisa berdiri dan berjalan kembali. Sayangnya, setiba di rumah sakit kondisinya kian memburuk dan dinyatakan meninggal dunia tiga hari berselang. Nah itulah 5 pemain bola yang terkena serangan jantung saat bermain bola, demikianlah video kita kali ini, akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.